Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bersaka Polda Nusa Tenggara Timur, Irjen Polotaria Latif memberhentikan dengan tidak hormat 13 anggotanya karena dinilai telah melanggar disiplin dan kode etik 13 anggota polisi yang dipecat tersebar dari 8 pores di wilayah Polda NTT. Irjen Polotaria Latif lama menit langsung upacara pemencahatan terhadap 13 anggota polisi di wilayah hukum Polda NTT karena telah melakukan tindakan asusila dan menelantarkan keluarga. Beberapa dari polisi yang dipecat diantaranya terlibat kasus lama sejak 2005, namun keputusan pencopotan baru dilakukan saat ini. Tidak semua anggota polisi yang dipecat hadir dalam apel tersebut. Bagi yang tidak hadir diganti dengan foto berpakaian sipil sebagai tanda telah diberhentikan sebagai anggota polisi. Selain dilakukan pemencahatan, dalam apel tersebut dilakukan penyerahan penghargaan bagi polisi berprestasi. Keputusan Kapolda dan Keputusan Kapolda Lusa Tenggara Timur. Perhentian dengan tidak hormat ini dilakukan sebagai bentuk wujud daripada komitmen Kapolda NTT dalam rangka memberikan punishment dan reward yang tegas bagi anggota. Dari sekian anggota yang diberhentikan dengan tidak hormat ini, dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi anggota polisi. Karena pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran kode etik berat.